Terima kasih saudara untuk kebersamaan Anda, kita kembali di Warta Ruai Siang. Saudara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau mengajak semua insan pers untuk bertugas di Kabupaten Sanggau ini bersinergi untuk menangkap berita bohong menjelang pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024, Sabtu 10 Desember 2022. Ajak haditu disampaikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Sanggau Andi Hasanuddin. saat sosialisasi tahapan pemilu bersama sejumlah wartawan yang bertugas di Kabupaten Sanggau. Kegiatan itu mengusung tema sinergi KPU Media dalam diseminasi informasi kepemiluan mengsusahkan pemilu tahun 2024. Ia mengatakan peran jurnalis sangat perlu dalam mengsusahkan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024, terutama dalam menangkal berita hoaks atau berita bohong. Karena itu, Sekretaris KPU Kabupaten Sanggau Andi Hasanuddin mengajak semua wartawan di Sanggau, baik itu media elektronik, cetak maupun online, agar tidak menulis berita hoaks, karena berpotensi terjadinya perselisihan di tengah masyarakat. Kami dari KPU memandang negara-negara media itu adalah suatu pemitra untuk kita kerja. Jadi, untuk melakukan sinergitas antara KPU dan media. Jadi, apapun yang kami sampaikan, sudah kawan-kawan ini bisa mengimput atau menyampaikan untuk ke masyarakat seluruh luar pisang. Jadi, tujuan dari ini adalah mungkin hal awal. Kedepannya mungkin kita bisa membangun lagi supaya kedepannya kerjasama antara KPU dengan media ini bisa lebih bergerak. Andi Hasanuddin menambahkan selama ini peran wartawan di Sanggau dalam menyebar luaskan informasi tentang tahapan pemilu kepada masyarakat dinilai sudah cukup baik. Dari Kabupaten Sanggau, kontributor YTV, Bobirianto, mewartakan.